Seorang pengendara sepeda motor diduga menjadi korban tabrak lari oleh truk boks di Jalan Raya Ngawi, Solo. Korban terpental usai tertabrak truk dari arah berlawanan. Ironisnya, truk kabur usai menabrak korban. Jenasah Yuliatul Muzamil, warga desa Pucang Anom, Kecamatan Kebonsari, Kau Fatir Madiun, dievakuasi menggunakan ambulans ke RSUD Dr. Suroto Ngawi. Gadis 23 tahun tersebut menjadi korban tabrak lari di Jalan Raya Ngawi, Solo, tepatnya masuk desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Kau Fatir Ngawi. Pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP atas periswa tersebut. Kejadian bermula saat gadis 23 tahun tersebut mengendarai sepeda motor nomor polisi AE-2942EZ berangkat kerja bersama rekannya yang melaju beriringan dari arah kota Ngawi menuju Gendingan. Sesampainya di lokasi kejadian mendadak dari arah berlawanan muncul truk boks mendalui kendaraan lain terlalu mengambil laluan ke kanan. Rekan korban yang paling depan lolos, namun naas korban tidak bisa menghindar dan tertabrak truk boks. Korban hingga terpental ke pinggir jalan. Usai menabrak korban, truk boks kabur ke arah Kota Ngawi atau Surabaya. Itu kan saya di depan, ketika ada tabraan itu kan saya langsung berhenti. Saya turun dan Mbak Atulnya itu udah terpental posisinya. Sedangkan kan di belakang kan ada pengumudi lain. Itu katanya Mbak Atulnya kan mau nyalip, mau nyalip, mau enggak nyalip. Yang nyalip itu malah bak truknya itu, Mbak Atulnya kan dari arah timur. Itu kayaknya ke Serempet atau gimana ya kurang tahu. Truknya yang nyalip? Iya, truknya yang nyalip. Tapi truknya langsung kabur itu Mbak Atulnya? Iya, langsung kabur. Terus setelah itu yang Mbak lakukan? Melihat teman-teman ini? Ya saya langsung menghubungi teman-teman saya semua. Terus akhirnya pada datang semua, pihak polisi pun datang, terus ambulans juga datang. Berarti mungkin mau berangkat kuliah? Mau berangkat kerja. Berangkat kerja, iya. Kasus tabrak lari tersebut kini dalam penanganan Satlantas Polres Ngawi. Sejumlah petugas dari Satlantas Polres Ngawi melakukan pengadangan terhadap truk box yang kabur usai menabrak. Namun juga masih belum ditemukan kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut. Itu Wahyu, JTV, Nawi.